Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel youtube IT Nubi Pada video kali ini saya akan mencoba untuk Merimote komputer jarak jauh Jadi saya sekarang sedang berada di rumah Saya akan mencoba untuk merimote komputer saya yang ada di kantor Oke untuk merimote komputer yang ada di kantor Saya menggunakan aplikasi TeamViewer Kebetulan TeamViewer belum saya install di komputer saya Komputer saya ini menggunakan OS Linux Ubuntu 20.04 Saya akan coba install TeamViewer pada Linux Ubuntu 20.04 Oke pertama-tama saya buka browser Saya akan download versi Linux dari TeamViewer Oke Sekarang saya buka browser Oke sekarang saya buka browser dengan menggunakan Google Chrome Oke kemudian saya akan download Aplikasi TeamViewer untuk Linux Ubuntu Oke Ketik TeamViewer disini Kemudian masuk ke TeamViewer download Jadi websitenya itu adalah teamviewer.com Oke disini ada download TeamViewer Klik download Oke jadi ada beberapa pilihan disini Aplikasi TeamViewer Ada beberapa pilihan disini Aplikasi TeamViewer bisa di install pada Windows Mac OS, Linux, Chrome OS Raspberry Pi, Android, iOS, dan lain-lain sebagainya Jadi karena saya menggunakan Linux Saya klik Linux Disini ada Ubuntu Karena saya menggunakan Ubuntu Maka yang saya download adalah versi Ubuntu Yang 64-bit Oke Jadi saya menggunakan Ubuntu 64-bit Kebetulan sudah saya download sebelumnya Oke jadi tidak perlu saya download lagi Jadi jika ingin menyimpan Untuk menyimpannya Maka arahkan dulu tempat folder penyimpanan Kemudian di klik save Oke karena saya sudah menginstall sebelumnya Sorry Oke karena saya sudah download sebelumnya Jadi saya replace saja Oke Jadi saya akan mencoba menginstall TeamViewer pada Ubuntu 20.04 Oke Untuk menginstall saya biasa menggunakan terminal Oke jadi masuk ke terminal disini Saya perbesar Tampilannya supaya Gampang bacanya Supaya enak bacanya Oke Sekarang Saya masuk ke folder tempat penyimpanan Dari file TeamViewer Masuk ke cd Download Download LS Nah disini sudah ada TeamViewer 15.16.8.amd64.deb Sekarang saya akan coba install Sudo Oke saya clear layar dulu Sudo Dpkg Min I Kemudian TeamViewer TeamViewer Jadi perintahnya seperti ini Masukkan password Dia akan melakukan Unpacking TeamViewer Sekalian Untuk melakukan instalasi TeamViewer Oke Prosesnya sudah selesai Sekarang kita lihat di Menunya sudah ada TeamViewer Oke Oke ini sudah ada TeamViewer Kita tinggal Buka Atau di klik Untuk membukanya Oke Kemudian SF Kemudian Continue Oke Jadi ini adalah interface Dari TeamViewer Untuk melakukan Remote Control Usahakan Ya Wajib ya Hukumnya wajib Komputer yang akan Di remote Dan komputer yang Remote Tersambung ke Internet Karena kita Melakukan Remote Menggunakan Jaringan Internet Oke Kebetulan Komputer yang akan Saya remote Di kantor Saya Oke Kita buka dulu Yang sudah saya Foto sebelumnya Oke Ini remote JPG Jadi sudah saya Potokan Tadi Ya Jadi Ini adalah TeamViewer Yang sudah saya Instal di Komputer yang akan Saya remote Dia menggunakan Windows 10 Oke Jadi your ID nya Di ketik Yang ini 8 4 4 7 2 8 3 8 8 Oke Itu untuk ID nya Sekarang Yang Ini Oke Yang ini Your ID ini Dimasukkan disini Oke Sebentar Oke Ini Partner ID Berarti masukkan Your ID ID dari Komputer yang akan Kita remote Oke 8 4 4 7 2 8 3 8 8 Oke Kita coba Connect 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 Kemudian Masukkan Password Jadi inilah Password nya F2 P A Oke Jadi dimasukkan Password nya ini Disini Kemudian Login Sekarang kita sudah Merimot Komputer Kantor Dari Rumah Jadi gampang Jadi bisa kita Sambil melakukan Pekerjaan Kantor Di rumah Dengan cara Merimot Komputer Kantor Tersebut Dengan menggunakan Aplikasi TeamViewer Jadi TeamViewer Itu bisa di install Di Windows Linux MacOS iOS Android Dan lain-lain Sebagainya Dan bisa Merimot Multi Platform Misalnya Kita mau Merimot dari Windows Ke Linux Linux ke MacOS MacOS ke Android Dan lain-lain Sebagainya Bisa Oke Itu Enaknya Dengan Menggunakan TeamViewer Oke Jika sudah Selesai Merimot Tinggal Di Close Tinggal Di Close Klik Tanda silap Oke Maka Dia akan Keluar Jika mau Remote Tinggal Masukkan Partner ID Dan Klik Connect Oke Demikinlah Cara Remote Komputer 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 Jarak Jauh Dengan Menggunakan Aplikasi Team Viewer Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh